Assalamualaikum, hai gelisku Selamat tahun baru untuk kita semua Maaf aku telah ngucapin ya Tapi yang jelas ini adalah video pertama aku Di tahun 2020, jadi aku baru sempat Ngucapin, semoga tahun ini Bisa jadi tahun yang boom untuk kita semua Khususnya di Youtube channel aku Semoga Youtube aku semakin Berkembang, aku semakin rajin Nge-upload, terus juga Bisa ngasih informasi, edukasi Apapun itu yang bermanfaat Dan yang terpenting Ada yang nonton Oke teman-teman disini mungkin udah liat di judulnya Kalau aku akan ngebahas Nge-review skincare, kita cari tau Apakah skincare ini akan berjodoh Buat aku atau enggak, karena buat aku Nyari skincare yang cocok itu Susah banget, udah kayak jodoh Makanya kita akan bahas nih ya Produk ini apakah bagus atau enggak Nah, produk yang akan aku Review ini adalah produk skincare Dari Korea, namanya itu Axis Y Mungkin teman-teman disini Pernah denger ya Dan aku pernah review juga Produk skincare-nya Di Youtube channel aku Kalian bisa cek aja Tapi kalau misalkan kalian belum nonton Ya, intinya Di video itu aku suka banget Sama skincare Axis Y ini Karena itu adalah skincare Jawaban dari segala Permasalahan Breakout aku yang drama itu Yang berkepanjangan Jadi waktu itu aku nyobain Axis Y dan ternyata Produk itu yang bisa memulihkan jerawat aku Karena aku ngerasa Kayak si Axis Y itu Memang bisa memulihkan skin barrier aku yang rusak Jadi jerawat aku pun semakin membaik Karena skin barrier-nya aku juga semakin kuat gitu Nah, satu bulan yang lalu Beauty Glowing yang menjual resmi Produk Axis Y ini Yang orinya itu ada di Beauty Glowing Menghubungi aku untuk mencoba produk terbaru Axis Y yaitu Moisturizer Cream Tanpa berpikir panjang Aku mau banget nyobain Nah, terus kebetulan waktu itu tuh Aku mau repurchase produk Axis Y Karena udah hampir habis Eh, ternyata aku malah dikirimin juga Toner sama pencucinya Thank you so much Malu Tapi seneng Gimana dong? Karena di perjanjiannya itu Mereka cuma mau ngirim krimnya doang kan Terus pas aku bilang Aku mau repurchase toner sama Pencuci mukanya Eh, malah dikirim juga Dan ini juga udah aku pake Tinggal sisa segini Tonernya sister Terima kasih Pencuci mukanya ada di kamar mandi Sekarang kita akan bahas produknya Jadi ini udah ada di tangan aku Cream atau Moisturizer dari Axis Y Namanya itu Sarah Heart My Type Duo Cream Dari namanya aja ya Ini tuh kayak udah menunjukkan identitas dia Kalau dalam kemasan ini ada dua krim Sekaligus Duo Cream Yap Yang bakal nanti aku liatin Kita liat bareng-bareng Tapi sebelumnya disini aku mau bahas luarnya dulu ya Kemasannya dulu Temen-temen bisa liat disini Untuk warnanya Konsepnya masih sama Dengan produk Axis Y sebelumnya Ijo dan putih Kayak sehat gitu Kesannya gitu ya Terus juga disini Kemasannya besar banget sih Menurut aku Untuk ukuran Moisturizer Ini adalah Kemasan terbesar yang aku punya Isinya sendiri itu Ada 60ml Karena disini ada dua cream sekaligus Dua Moisturizer Jadi Isinya itu 30ml 30ml Kayak gitu Nah sekarang kita akan liat isinya nih ya Di dalam produknya itu Kita dikasih spatula Untuk nyolek Ngambil produknya Biar produknya itu tetap steril Nggak terkontaminasi Sama tangan kita langsung gitu ya Bedanya kalau kita colek Pake tangan Nah terus juga disini Ada kayak penutupnya lagi Jadi belum langsung ke cream Kayak bener-bener Sesteril itu cuy Nah kayak gini Yang tadi aku bilang Ada dua cream dalam satu kemasan Unik banget nggak sih Sumpah Aku nggak tau sih produk lain Pernah ada atau nggak Tapi yang aku tau Ini pertama kalinya Aku punya Moisturizer Dalam satu kemasan Itu ada dua cream sekaligus Dengan fungsi yang berbeda Nakas maaf Oke aku akan jelasin satu-satu dulu Ini yang pertama Disini ada warna yang agak kebiruan ya Warnanya itu Jadi ini diperuntukkan Untuk kulit yang berminyak Atau biasanya di area T-zone Tapi nggak area T-zone doang Aku juga kulitnya berminyak Hampir seluruh muka gitu ya Nggak cuma area T-zone aku pake Dan teksturnya itu Ini tuh kayak lotion sih menurut aku Bukan cream Jadi pas dipakenya itu ringan banget Terus dia juga nggak sticky Untuk kulit kita yang berminyak Aku mau pake nih ya Di area berminyak di wajah aku Hampir semua sih Ini rasanya adem benar Dan langsung bikin kulit kita Lembab, ternutrisi, dan glowing Dan ini cepet banget meresapnya Sumpah ini udah kayak meresap langsung ke wajah Ini nggak sticky sama sekali Nggak lengket Nah, temen-temen bisa liat Ini mukaku jadi kayak agak glowing Seketika gitu ya Tapi ini rasanya nggak greasy sama sekali Oke, terus produk yang sebelahnya itu Yang warna putih Ini diperuntukkan untuk kulit yang kering Biasanya bisa kita pake di area U-zone Maaf ya Ponak-anakku nangis Udah lanjut ya Sorry kalo denger dede bayi nangis Disini untuk krim yang Untuk kulit kering Bisa membantu Mencegah penuaan dini Mungkin temen-temen pernah denger gak sih Kayak mitos-mitos gitu Kalo misalkan kulit kering itu Lebih gampang keriputan Dibandingkan kulit oily Makanya yang krim ini Dibikin agar mencegah penuaan dini Gitu loh Nah, biasanya aku pake yang krim putih ini Di area Jowline U-zone Jadi nanti area jowline aku Nggak gampang Lorot ke bawah gitu Karena ada anti-agingnya Nah, buat teksturnya sendiri Ini tuh lebih thick Dibandingkan yang tadi yang biru ya Untuk kulit oily Tapi tenang aja Ini masih masuk tekstur lotion Menurut aku Bukan krim Jadi kayak masih tetep ringan banget Dipakenya Dan cepat meresap juga Jadi dalam satu kemasan ini Bisa cocok untuk jenis kulit yang combination Dry skin Ataupun oily skin Apalagi kalian yang punya kulit combination Menurut aku ini sangat menguntungkan kalian banget Karena dalam satu kemasan Udah ada dua fungsi sekaligus Jadi kalian nggak perlu ribet beli produk yang berbeda Gitu loh Nah, buat efek produk ini Setelah pemakaian Selama satu bulanan Aku pake produk ini Yang aku rasa ini yang paling aku notice ya Dia tuh karena ringan banget Dan langsung meresap Jadi setiap malam aku tidur Aku merasa tidak terganggu Menggunakan produk ini Karena biasanya Kalo aku pake krim malam itu Kayak suka ngerasa Kalo misalkan tidurnya itu Balik ke kanan Balik ke kiri Yang ada krimnya Malah nempel ke Bantal aku Aku sama bantal Jadi cakpan bantal Nah, kalo krim ini tuh Nggak kayak gitu Dia tuh walaupun aku tidurnya Mau balik ke kanan Ke kiri Ke belakang Tengkurap Itu tuh bener-bener kayak Tetep stay di muka gitu loh Moisturizernya Karena mungkin Dia udah meresap gitu ya Di muka aku Nggak perlu waktu yang lama Langsung meresap Terus mungkin temen-temen disini Bertanya-tanya Gimana efek di kulit Yang berjerawat kayak aku Jujur Kalo untuk pemulihan jerawatnya sendiri sih Aku nggak ngerasa Krim ini bisa Mulihin jerawat aku secara signifikan Karena memang ini adalah Moisturizer ya Bukan Agnes Pot Cuman yang aku rasain Jadi Krim ini tuh kayak bisa Menjaga kelembapan Wajah aku Jadi Wajah aku bisa tetep Terhidrasi dengan pas Makanya Jerawat aku yang ada itu Bisa Semakin membaik Semakin pulih Pokoknya aku ngerasa kayak Semakin kuat lagi Skin barrier aku Dengan bantuan si Moisturizer ini Karena penting banget ya Sebetulnya untuk kulit Kulit kita yang acne prone Dan sensitize Untuk menjaga kelembapan Dan hidrasi kulit kita Jadi nggak gampang Jerawatan lagi Karena si Hidrasi kulit akunya Pas Dan kulit acne prone Kayak aku Itu Ada beberapa faktor kan Biasanya Bisa karena genetik Atau bisa karena Skin barriernya yang rusak Kalo aku Merasa Aku termasuk golongan Yang skin barrier rusak Karena kalo diliat dari genetik Keluarga aku itu Mulus-mulus Gak ada yang jerawatan Cuman aku aja Tapi kalo dari Skin barrier yang rusak Aku merasa setuju Karena memang Kerjaan aku Tukang nyoba-nyoba Produk dari dulu Ya Sebelum aku Suka nge-review Ala-ala gini Dulu juga Waktu aku masih SMA Aku tuh udah nyoba-nyoba Produk Sedangkan Hal itu Yang akan Memunculkan Atau menimbulkan Efeknya skin barrier Kita rusak Makanya Untuk memperbaiki Skin barrier yang rusak Itu salah satunya Kita harus Bisa menjaga Atau menghidrasi Kulit kita Agar tetap Lembab Gak terlalu basah Gak terlalu kering juga Pokoknya Lembab yang pas Dan yang terpenting juga Pelembabnya itu Atau moisturizer-nya itu Produknya harus yang cocok Dengan kulit kita Dan hati-hati Untuk kulit yang Agnipron Kayakku Sulit banget Untuk menemukan Moisturizer yang cocok Nah Salah satunya Yang cocok di kulit Muka aku ya Yang gak bikin Muka aku semakin rewel Adalah si Moisturizer Aksis Y ini Nah terus Produk ini yang aku rasain Dia bisa bikin Cerahan di wajah aku Walaupun efeknya itu Bener-bener perlahan Banget Gak yang signifikan Instant dalam waktu Beberapa hari Gak ini perlu waktu Tapi untuk Jenis kulit aku yang Agnipron Dan sensitize Aku ngerasa Lebih aman Menggunakan produk-produk Yang cara kerjanya itu Secara perlahan Gak yang instant gitu loh Karena biasanya Kalau aku pake yang instant itu Mungkin Kandungannya itu Lebih cepat Lebih tinggi Dibandingkan Yang pelan-pelan Gitu kan Jadi biasanya Syukur-syukur Kalau misalkan Produk yang instant itu Cocok di muka aku Tapi itu jarang banget terjadi Biasanya Kalau aku pake produk yang instant Dan gak cocok Ya instant pula Tumbuh jerawatnya Gitu loh Jadi Aku lebih suka Menggunakan produk yang Pelan-pelan aja lah Gitu efeknya Gak perlu yang cepat Yang penting Perlahan Tapi membaiki Nah terus disini Buat ingredientsnya Yang aku tau ya Yang biasa Lumrah kita dengar Itu ada kandungan Rice-nya Atau beras Yang mana kita tau Itu bagus banget Untuk kulit Efeknya itu bisa Brightening Terus juga ternyata Dia bisa menjaga Atau memulihkan Skin barrier kita Terus yang kedua Juga ada Sika Ini juga favorit aku Ingredient Sika Ini bener-bener Kayak bisa calming Untuk jenis kulit Yang Ri-ri-witnya Jadi kalau misalkan Terjadi sesuatu Dengan wajah aku Kalau misalkan aku Pake produk yang ada Sika-sikanya Itu biasanya Lebih cepat Calmnya Terus sisa Ingredient-nya Sorry banget Aku gak ngerti Aku gak terlalu tau Dengan jenis-jenis Tumbuhan tersebut Tapi aku akan Liatin aja di gambar Dan manfaat-manfaatnya Ya Menggak dibaca Nah terus Biasanya produk ini Aku pake Pagi dan malam Setiap hari Buat harganya sendiri Itu Di Harga Rp. 285.000 Untuk Satu produk krim ini Kalau misalkan Aku ditanya Krim ini udah abis Aku akan beli Sendiri atau gak Jawabannya Yes Aku akan di-purchase Karena Aku butuh banget Yang tadi aku jelasin ya Alasan-alasannya Skin barrier aku tuh Rusak Jadi aku kayak butuh banget Produk-produk yang Bisa menjaga Atau memulihkan Skin barrier aku Jadi kesimpulannya Apakah aku berjodoh dengan Sarah Hurt My Type Doal Cream Aksis Y Jawabannya adalah Yap Ini adalah jodohku Gak letih Oke Udah selesai Review-nya segitu aja dari aku Thank you so much Buat teman-teman disini Yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa